Gimana kabarnya, Usama? Oh, baik. Baik. Alhamdulillah. Iya. Hari ini kita belajar. Misalnya kalau... Hmm? Apanya? Suara Ustaznya kedengaran jelaslah? Kedengaran? Hari ini kita belajar membaca, menulis dululah. Oke. Oke. Nah, kita membaca yang ini dulu. Oke. Hari jadi pilot. Judulnya Ari ingin jadi pilot. Jadi pilot. Ari suka main pesawat. Ari suka main pesawat. Ari ingin jadi pilot. Ari ingin jadi pilot. Namun, Ari malas belajar. Namun, Ari malas belajar. Ibu ingatkan, Ari. Ibu ingatkan, Ari. Boleh bermain. Boleh bermain. Setelah belajar. Setelah belajar. Ari tetap tidak belajar. Ari tetap tidak belajar. Besok ada ulangan. Besok ada ulangan. Pesawat mainan Ari disimpan ayah. Pesawat mainan Ari disimpan ayah. Ari belajar dengan terpaksa. Ari belajar dengan terpaksa. Saat ulangan dibagikan. Saat ulangan dibagikan. Ayah dan ibu. Nilai ulangan Ari bagus. Nilai ulangan Ari bagus. Ayah dan ibu senang. Ayah dan ibu senang. Hai, Akila. Hai. Berjoin Akila. Yeay. Satu, dua, tiga. Oke. Kayaknya di sana hujan lah. Di tempat buah hujan. Hujan. Hujan sama. Hujan. Hujan, yes, yes, yes. Senang lah hujan. Kira baru join. Usama ayah kembang akan. Ari janji akan rajin belajar. Ari janji akan rajin belajar. Cila pulang lah. Baca lah. Apa? Uh. Oke, Cila. Baca lah. Ya. Ari ingin jadi pilot. Ari ingin jadi pilot. Ari suka main pesawat. Ari ingin jadi pilot. Ari ingin jadi pilot. Ari ingin jadi pilot. Ari ingin jadi pilot. Namun, Ari malas belajar. Ibu ingatkan Ari boleh bermain setelah belajar. Ari tetap tidak belajar. Esok ada ulangan. Pesawat mainan Ari disimpan ayah. Ari belajar dengan terpaksa. Saat ulangan dibagikan nilai ulangan Ari bagus. Ayah dan ibu senang. Ari janji akan rajin belajar. Ya. Jadi, tadi siapa nih tokohnya disini? Tokohnya adalah si... Ari. 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 Ari ini punya cita-cita. Ceritanya ingin jadi pilot disini. Dia lebih main pesawat. Kemudian ingin jadi pilot. Tetapi, dia malas belajar. Uh. Mata ibunya kalau mau jadi pilot itu harus rajin belajar dulu. Ya, benar. Loh. Waktu esoknya ada ulangan, pesawat Ari disimpan oleh ayahnya. Kemudian, Ari belajar dengan terpaksa. Saat ulangan dibagikan, nilai ulangan Ari bagus. Ayah dan ibu senang. Ari akan rajin belajar. Nah, ceritanya nih ya tentang si Ari loh. Ari ini tuh cita-cita jadi apa tadi? Ya, jadi pilot. Habis itu... Tapi dia... Tapi dia malas. Males belajar. Ya, males belajar. Kemudian, nilai ulangannya kayak apa? Jadi, kira-kira yang ada males belajar. Bagus. Bagus. Masa bagus? Dia males belajar. Kemudian, nilai ulangannya kayak apa? Jadinya awalnya. Saat ulangan dibagikan, nilai ulangan Ari bagus. Kemudian, kira-kira apa itu dia jadi bagus nilainya? Baru-baru belajar. Gara-gara belajar. Awalnya kan dia mau belajar loh. Kenapa dia mau belajarnya? Terpaksa juga belajarnya. Tapi, gara-gara apa nih? Gara-gara apa dia awalnya mau terpaksa belajar? Kemudian, pas ulangan itu dia belajarnya terpaksa atau dengan senang hati, Kak Dlo? Terpaksa. Terpaksa. Gara-gara apa jadi terpaksa? Gara-gara ada ulangan. Ada ulangan. Ada ulangan. Sebelum itu dia ada mau belajar juga, walaupun ada ulangan. Tetapi, gara-gara apa? Awalnya mau kademawanya jadi belajar. Gara-gara apa di sini nih? Esok ada ulangan. Pesawat pengainan Ari disimpan ayah. Gara-gara apa dia akhirnya jadi terpaksa belajar. Esok ada ulangan. Pesawat pengainan Ari disimpan ayah. Ari belajar dengan terpaksa. Nah, gara-gara apa terpaksa ini tuh awalnya? Gara-gara kenapa kejadiannya tuh? Iya, Pak Usama, Akhila. Gara-gara. Esok ada tahunnya. Coba baca di paragraf ketiga. Esok ada ulangan. Pesawat pengainan Ari disimpan ayah. Ari belajar dengan terpaksa. Gara-gara apa? Gara-gara. Ada ulangan, Esok. Iya, ada ulangan. Tapi mau kademawanya jadi belajar di ulangan. Tentu awalnya agar. Apa? Sebelum ada ulangan itu dia terpaksa lo belajar. Tapi kenapa dulu dia jadi terpaksa belajar? Tentu awalnya. Biar ada ulangan, terpaksa belajar juga. Dia ambil pesawat mainannya. Iya, gara-gara pesawat mainannya disimpan ayahnya. Makanya dia terpaksa. Akhirnya nilai Ari jadi bagus loh setelah terpaksa belajar awalnya. Gara-gara disimpan mainannya. Awal-awalnya terpaksa. Tapi loh selama-kelamaan dia berjanji akan rajin belajar. Iya. Nah, kita coba jawablah. Siapa yang suka main pesawat tadi? Ari. 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 Si Tuduh, langsung jawabannya gak ditulis. Ari. Hmm, ada ulangan, ada ulangan dulu. Ada ulangan. Oke. Ini ditulis atau enggak? Ada ulangan. Ada ditulis dulu. Oke. Oke. Dio. Kita akan aja jawabannya apa cita-cita Ari. Cita-cita Ari tadi apa di sini jadi? Ari. Tila. Ya, jadi. Apa yang malas dilakukan Ari? Belajar. Malas apanya malas? Belajar. Ya, malas belajar. Bagaimana nilai ulangan Ari? Bagus. Bagus. Karena apa yang jadi bagus tadi? Karena? Karena? Ya, karena belajar. Apa yang jadi Ari? Betul, nilai ulangannya bagus apa janjinya? Akan rajin belajar. Ya. Ya, Ari akan rajin belajar. Jadi, Ari ini berjanji akan rajin belajar. Nah, kita baca teks yang berikutnya lah. Oke. Oke. Mau dibagi ke teksnya atau dibaca semuanya? Baca semuanya. Itu semuanya. Ini pertama, abis itu baru berhentian lah. Baca kembali. Oke? Oke. Jadi, usah aja dulu. Pertama, habis itu baru berhentian. Sampai tonton dulu. Oke. Sang juara. Sang juara. Sang juara. Oke, ini dulu. Oke, ini pegantian. Nina menjadi juara kelas. Menjadi juara kelas. Nina harus bekerja keras. Nina harus pandai mengatur waktu. Kapan harus bermain dan belajar. Nina selalu membantu orang tua. Nina selalu patuh nasihat orang tua. Rajin berdoa kepada Tuhan. Dari Esmila di sini. Nah, itu sama-sama sudah pertama. Sang juara. Nina menjadi juara kelas. Menjadi juara itu tidak mudah. Nina harus bekerja keras. Nina harus pandai mengatur waktu. Kapan harus bermain dan belajar. Nina selalu membantu orang tua. Nina selalu patuh nasihat orang tua. Nah, ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan. Sudah. Oke. Sama lagi, Kak. Baca. Tangan juara di sini. Tangan juara. Nina menjadi juara kelas. Menjadi juara itu tidak mudah. Nina harus bekerja keras. Nina harus pandai mengatur waktu. Papan harus bermain dan belajar. Nina selalu membantu orang tua. Nina selalu patuh nasihati orang tua. Rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, kesimpulannya yang bisa buhentian dapat di sini. Dari cerita ini tadi. Dari cerita Nina yang dijuara, sang juara ini. Tapi, Nina jadi juara kelas. Menjadi juara itu tidak mudah. Nina harus bekerja kelas. Nina harus mengatur waktu. Kapan harus bermain dan belajar. Nina selalu membantu orang tua. Sampai berdoa kepada Tuhan. Kesimpulannya apa yuk, kira-kira? Kesimpulannya. Kesimpulannya. Akilah, Pak. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya di sini kalau ingin menjadi juara itu harus bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja keras. Kalau kita mau sesuatu itu harus mau bekerja keras. Mau bekerja keras. Nah, di sini ada kalimatnya acak. Nah, kalimatnya acak. Ayah, setelah masalah berikut menjadi kalimat. Mulailah dengan kata yang dicetak tebal. Mendengar telinga untuk... Ya. Telinga untuk mendengar. Telinga untuk mencium. Telinga untuk mencium. Mata untuk melihat. Telinga untuk berjalan. Ada yang penoboh. Telinga untuk mencium. 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 Udah Oke Give applause Tepuk tangan Nah ini ada juga Menyusun kalimatnya nih latihannya Buhentian lah ditulis di kertas Ditulis di buku Latihannya Ayo menyusun kalimat Dengan kata-kata berikut Apa Awalnya dulu Kira-kira nih apa yang nomor satu nih Tono 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 sedang Belajar di teras Tono Tono sedang belajar di teras Habis itu tulis di kertas Buhentian di buku buhentian masing-masing Oke Jawabannya kak Yang ditulis Apanya Yang jawabannya aja kak ditulis Ini jawabannya aja Oke lah Oke Oke Terima kasih. 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 우리 ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pakai benih hat Tona Tono Tono kah Tono nih? Usama Usama Iyan yang pertama itu Tona Tona kah Tono kah? Tona ke Tono? Tono loh Tona sedang belajar di teras Nah yang kedua Bu Guru sedang menulis-menulis bujur Yang ketiganya nenek sedang sakit batuk Bujur juga Iya mendapat nilai bagus Yang kelima keluarga Rina pergi wisata Nah tapi koreksinya disini lah Usama Oh iya iya Oh iya iya Sini 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 Ayo disitu Ayo disitu Nah yang punya Pian tadi Lausama Pian Kalau kalimat pertama itu Harus pakai Sama Sama Nah kalau di kalimat itulah Kata pertama itu harus pakai Kuruk kapital di depannya Ini kan Tona loh Tona itu harus harus kapital Buru-burunya harus kapital B-nya yang Kuruk atau kuruk pertamanya Nenek bujur Sudah iya I-nya i-nya itu kuruk besar harusnya Keluarga Dan jangan lupa kalau di akhir kalimat letakkan titik Di akhir kalimat Ya Oke Kita lanjut lagi Pak Oke lanjut Suka Suka Apa Kita lanjut Apa Suka Suka Bersama Oke Suka Kita baca lagi Yang mana ya Ada tiga paragraf Satu paragraf Satu paragraf Seorang Loh bacanya lah Satu paragraf Satu paragraf Satu paragraf Paragraf Tau lo Bu Hentian yang mana dulu Tau lah Paragraf Apa Nah paragrafnya ini Nah Kumpulan Kalimat-kalimat Yang jadi Satu disini Ini dari Hussein nih Sampai di rumah Ini satu paragraf Sudah Jadi ini namanya Paragraf pertama Paragraf pertama Paragraf kedua-nya ini Dari kebun Sampai orang tuanya Ini paragraf kedua Habis itu Paragraf ketiganya Disini ayah Sampai banyak Paragraf ketiga Ini namanya paragraf Pak Pejo Terus aja tadi Paragraf pertama Yang mana dulu Husein Sampai rumah Ya Husein sampai rumah Kalau paragraf kedua-nya Yang mana Mulai kebun Sampai orang tuanya Ya Paragraf ketiga Dari Mulai ayah Sampai banyak Iya Bersih dah Kalau yang ini Pak Mana paragraf Ada berapa paragraf nih Ada dua Ada dua Paragraf pertama Dari Nina Sampai belajar Ya Paragraf kedua-nya dari Nina Sampai Tuhan Iya Jadi ngerti sudah loh Namanya paragraf tuh yang mana Kita baca lah Paragraf pertama dulu Nah dari Siapa mau paragraf pertama Anda baca Siapa mau baca Paragraf pertama dulu Yang paragraf pertamanya aja Ini punya Siapa ini punya Aska kah Dari paragraf pertama Siapa mau baca Yang dari Hussein Sampai di belakang rumah nih Siapa yang mau baca Usama Akilah kah Akilah kah Akilah lah Oke Membentu orang tua Membentu orang tua Hussein anak yang rajin Kepulang sekolah Hussein berganti pakaian Kemudian Ia makan siang Selesai makan Hussein ke kebun Kebun itu terletak Di belakang rumah Iya Selanjutnya Aska nah Aska Baca nah Yang paragraf kedua Kebun Hussein Ditanami sayur Mayur Ada Terung Cabai Dan Kacang Disana Hussein Membentu orang tuanya Ya Harik Kepul tiga Usama Ayah Hussein Menupuk Mupuk Dan Meniram Tanaman Ya Hussein Mencabuti Rumput Lihat Agar Sayuran Tumbuh Subur Daunnya Lembat Buahnya Daun Lembat 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 Buahnya Lembat Ini yang baru masuk Ini punya siapa Punya Aska kah Ini siapa Punya Aska kah Ada kelihatan Punya Aska kah Punya siapa kah Ini punya siapa Ada kelihatan Ada kelihatan Punya ulun Punya Aska kah Mana sedang belajar di teras Jujur Ibu guru Menulis Di kapan pulih Nenek sedang sakit batu Ia mendapat Nilai Dari Pergi Nah Aska Sudah mendekati Jujur Cuman kalau Kayaknya tuh Aska Di Bawah Gainnya di Bawahnya tuh Ustaz ya Usamah padahal Membacanya Lajo Sekarang Lambat Ya kenapa Usamah jadi Membacanya Usamah kenapa Jadi lambat Di membaca Sekarang Ini tadi siapa yang suka Yang rajin Membantu Orang tua Namanya siapa tadi disini Husein 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 itu Anak yang Rajin Rajin Rajinnya tuh suka Membantu Siapa tadi disini Ceritanya Membantu orang tua Membantu orang tua Membantu orang tuanya Dimana Di kebun Di kebun Kebunnya Dimana Terletak dimana Kebunnya Di belakang rumah Iya Ada apa Di kebun itu Ditanami apa Sayuran Sayur Mayur Iya Sayur Mayur Sayur Mayurnya Ada apa aja Di sana Tadi ada Sayur Bung Cabai Dan Kacang Cabai Dan Kacang Yang biasa Membantu Menyeram tanamannya Itu siapa Siapanya Husein Ayah Ayah Ayahnya Ayahnya Husein Husein biasanya Apa disitu Cabut Rumput liar Ya Supaya apa Dicabut rumput liarnya Supaya Supaya Sayuran Tumbuh Subur Dan Dan Daunnya Lebat Buahnya Banyak Nah kita Coba Tentukan Yang mana Yang bujur Di sini Dari gambar Pertama Di sini Ada Bedua Nah Ciritanya Berteman Mereka Dengan Teman Kita harus Kita harus Selalu Titik-titik Rukunkah Ribut kah Atau senang kah Dengan teman Rukun Rukun Ya Harus Rukun Yang kedua Dia adalah Sahabat Karipu Sahabat itu Artinya Apakah Kawankah Lawankah Atau saudara Saudara Sahabat Kawankah Lawankah Saudara Kawan 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 Ya sahabat itu Artinya Kawan Yang dekat Teman dekat Itu sahabat Teman yang dekat Saudara Kalau saudara Saudara itu Yang ada Punya hubungan Keluarga Bisa Kalau sahabat itu Teman yang dekat Teman dekat Kalau sahabat sakit Harus apa Harus dimarah Dibantu atau Dijunguk 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 Iya Harus dijunguk Ada boleh Di Di apa Dimarah Kalau dibantu Itu biasanya Yang dia Tertimpa Musibah Kalau dia Dalam Sulitan Tuliskan Tuliskan Ada Ada Yang keempat Itu melatih Anak yang pandai Artinya Pintar Cantik Jujur Pandai itu Artinya apa Pandai Sama Pintar Pandai itu Kata lainnya Dari Pintar Iya Pandai itu Contohnya Pandai itu Contohnya Pandai 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 dalam Pelajaran Misalnya itu Namanya Pandai Setiap Pagi Kami Titik-titik Bersama Nah setiap Pagi itu Apa yang dilakukan Makan malam Makan siang kah Atau sarapan 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 Kalau makan malam Berarti Setiap Setiap Malam Ya setiap malam Kalau makan siang Berarti setiap 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 siang Ya setiap Setiap siang Husein selalu membantu Orang tuanya Husein anak yang Sajim Anak yang Rajin Anak yang Rajin Dalam Nah kita disini Belajar Kata Membuat Kalimat Membuat kalimat Tanya lah Kalimat Tanya tuh Biasanya Di awal Kalimat Kalimat Tanya tuh tau lah Buan Piengah Pak Biasanya Buan Piengah Bertanya kepada Temannya Siapa namamu Jadi itu Kalimat Tanya lo Atau apa yang Kamu lakukan Kalimat Tanya tuh Biasanya diawali Dengan kata Ngapa Dulu Biasanya bisa Bagaimana Kapan Siapa Ada apa Biasanya di mana Apalagi Mengapa Mengapa Tadi habis itu Habis itu apa lagi Sapan Sapan Biasanya dua Kalau menanyakan Nama orang Pakai Siapa Siapa Kalau menanyakan Alamat Gimana Gimana Kalau menanyakan Kabar Pakai Pakai Baga Baga Ya bagaimana Kalau mengapa Ini Biasanya Mengapa Ririn Tidak datang Kalau bagaimana 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 Cara membuat Kue Bagaimana Bagaimana Kabar Nenekmu Kalau kapan Itu Menanyakan Waktu Biasanya Kapan Kamu pergi Ke rumah Henek Kapan Kamu pergi Kesana Nah Latihannya Lagi Kita Membuat Kalimat Tanya Lagilah Membuat Kalimat Tanya Lagi Kata Mengapa Bagaimana Atau Kapan Nomor 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 Satu Nomor Kira-kira Titik-titik Ulang Tahun Adik Kapan Waktu Ini Kapan Jadi Kapan Ulang Tahun Adik Tulis Lagi Di Kertas Seperti Tulis Tapi yang bujur-bujur pulanglah menulisnya Ingatkan kalau di awal kalimat itu huruf depannya harus huruf kapital Atau huruf besar atau huruf kecil? Besar Kalau di akhir kalimat itu harus menggunakan Apa tadi? Harus pakai? Titik 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 Ditulis kah? Titik 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 Terima kasih. 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 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. 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 6 menit lagi. 6 menit lagi. 5 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 menit lagi. Terima kasih.